Kau kok Ayani Jangkaru yang katanya anak alam gitu? Aisss Iya, tapi emang gak banyak tau kalo aku tuh finalis Miss Universe Oooooooh Oke Barengan sama aku, gak kules Kalo memang benar seorang Ayani Jangkaru adalah Seseorang yang katanya alam Iya, gue juga tau kayak nanya kok Itu katanya Aku punya tantangan yang pertama untuk Ayani, siap? Engga Siap 2 Nih, Jangkaru Oke Jawablah pertanyaan berikut satu persatu dengan cepat Kalo memang katanya orang yang dekat dengan alam dan suka dengan alam Indonesia Dan pernah pergi kemana-mana, pasti tau Nih, Jangkaru Pertanyaan pertama Apa nama gunung tertinggi di Pulau Jawa? Menuh Pertanyaan kedua Apa, eh, dimana tempat Taman Nasional Wasur? Ehm, Rauke Wasur Pertanyaan ketiga Taman Nasional Balurang ada di Provinsi mana? Di Provinsi mana? Hebat Pertanyaan ketiga, Pak Suku Banjo, Suku Asli Darang mana? Ehm, Makasar ada Takah doangnya 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 ada Takah doang yang berlaku Takah doangnya hanya gitu ya, tau gak tujuan saya tadi bikin sesi yang cuma gua beri ini apa sih sebenernya, ada yang tau, ada yang tau, tujuh tangan aja memperkenalkan seseorang, dengan cara saya mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan alam, sehingga pendengar tau, gila ini anak udah kemana-mana sebenernya kalau kayak gitu ya kan, tanpa saya harus bilang, pendengar sekalian, Riani Jangkaru itu pernah ada daftarnya 478 tempat, pernah ke sini, pernah ke sini, itu akan panjang tapi dengan teknik saya, oke pernah ke sini, tau ini riba, kesan yang timbul adalah, ini orang berarti udah kemana-mana nih, penjuru Indonesia udah pernah, dan memang betul Riani Jangkaru udah nyilamnya dari Sabang sampai Merauke kemana-mana, masuk ke sana kemana-mana, nah kesan itu yang akan saya timbulkan tapi juga ada kesan karakter, seneng kan, happy kan, artinya ketemu temen nih, aku mau memperkenalkan bayangkan dengan sesi berikutnya tapi kalau di sini boleh, ya tapi kalau di sini boleh, ya gimana sih? gimana? ya, setelahnya di sini lah, seorang perempuan ini harus kewarnaan nih, kalius mungkin nggak perempuan mas? yes oh iya mau nanya? ya maksudnya gini, ketika kita siaran, itu kan kita sendirian ya? dan kita kayak ngomong sama tembok gitu, sama Mik ya itu gimana caranya bisa kayak menakutkan rasa nervos atau kayak merasa nggak sih kadang-kadang kayak, gue dengerin nggak ya gitu? iya, iya ini sebenernya adalah pelatihan paling mahal iya, 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 nanti-nanti oke saya mau kasih diriakan dulu, ini tadi kan materi kita sampai ke 3 hal, ada voice, ada sound effect, ada musik yang bisa dipakai perempuan ruta nah ada, Hlmaq stoku, 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 stoku dimana men få keringin angka gini – ini musik pencek Putri di r rh bona Jodis kan? Bentar, supaya tau. Oh, ada lagunya. Ya, nampak ya. Siapa? Ini saya lagi ngapain sih? Baca ikan, pinter. Anda juga akan bisa tau bahwa... Bentar, iklan. Ada gantungan roti alamnya. Pilih, bagi nge-roten yang satu. Kalau susu ya. Kalau susu ya. Udah. Kolang. Ini nggak apa? Apa kalau sama yang ini? Yang langsung saya gold. Langsung saya kemasan yang haus. Ini AC yang ini aja loh. Digambing kewarinannya bagus. Eh, bedenya apa kalau sama yang ini? Bukannya AC sama aja ya? Buat menunjukkan ruangan. Kalau yang ini juga bisa bikin kurik, lembab, dan senang. Kalau yang lain biasa aja. Oh, ini bagus buat kulit. Ehm, merek AC-nya apa, dong? Ini AC kalau baru dari LG. AC LG Dulac Skin Care. Nyaminan mutu, dong. Pemakaian AC dalam waktu yang lama bisa bikin kulit jadi kusam dan kering. Pilih AC LG Dulac Skin Care. Dengan teknologi Plus Master-nya, kulit jadi lebih lembab dan lembut. Nggak perlu wakin lagi kulit jadi kering selalu berada di rumah kulit AC. Karena tidak kelemahan kulit akan tetap terjaga. Bahkan sepanjang kampung terelam. Tersedia dalam dua pilihan AC LG Dulac Skin Care Bomat dan AC LG Dulac Skin Care Inverter. Dijamin hemat penggunaan listriknya. AC LG Dulac Skin Care menjaga kelepaman kulit bahkan pada saat ada kalem. Kenapa iklan saya putarkan? Tahu nggak, untuk bikin iklan yang satu menit ini saja, itu butuh waktu hampir enam bulan. Iya, benar, benar. Banyak orang yang mikir, apa sih nih? Cuma satu menit, cuma ngomong. Nanti gampang tinggal AC Dulac Skin Care. Ini indah untuk kulit manusia, gitu ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa semua pekerjaan dibalik microphone ini, ini adalah sebuah effort yang luar biasa. Yang orang dengarkan, karena tadi di awal saya sudah kasih tahu bahwa sifat radio hanya seketika, set, begitu keluar, A. Kesannya penyiarnya memang cuma ngomong A, gitu. Padahal dibalik microphone ini ada perang. Perang itu artinya antara produser mengajukan ini, boleh nggak kalau kita nanti ngomongnya begini. Jangan, ini nanti kalau didengarkan sama pendengar yang lain nggak enak kalau kita ngomongin menyinggung tentang agama. Itu ada pembicaraan seperti itu. Itulah yang dinamakan pekerjaan seorang produser. Di balik microphone, radio yang dibacakan oleh pendengar. Satu menit iklan tadi, itu adalah pembicaraan 6 bulan antara klien dengan pembuat iklan. Supaya apa? Dia ingin menggunakan 3 hal, sama. Ada musiknya, ada suara manusianya, ada sound effectnya. Supaya nanti ada kesan orang mau beli AC-nya. Gimana caranya? Kita pakai karakter. Karakternya apa? Karakternya ada pedagang di tempat yang tukang jualan AC yang Cina tadi, katanya kan? Ya, yang pakai bahasa logat Chinese gitu. Nanti ada pembelinya ibu-ibu, kayaknya nawar harganya. Cuman satu menit, hasilnya cuma satu menit. Tapi itu bolak-balik nyusunnya, skenario-nya, apanya, depannya. Di tengah-tengah nanti tawar-tawar nggak. Nggak usah nanti kepanjangan satu menitnya. Nah, itulah dunia.